halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channelnya mbak ning gak terasa ya temanku bulan puasa sudah mau selesai kita puasa tinggal sehari lagi ya menjelang lebaran nah disini mbak ning mau berbagi resep sambal goreng kentang ati ampela ini juga mbak ning sampuri dengan pete ya ini cocok sekali buat menu lebaran besok nah seperti apa cara mbak ning membuatnya yuk simak videonya sampai selesai untuk bahannya disini mbak ning sudah siapkan ini 5 pasang ati ampela ini sudah mbak ning cuci bersih ya kemudian ada 1 buah jeruk nipis dan garam pertama-tama ini jeruk nipisnya mbak ning potong-potong jadi kita akan gunakan jeruk nipis ini untuk memarinasi ati ampelanya kita peraskan nah ini jeruk nipisnya sudah masuk ya selanjutnya kita tambahkan garam 1 sendok teh saja kemudian kita remas-remas seperti ini sampai semuanya tercampur rata ya dan jika sudah rata selanjutnya akan kita sisihkan kita lanjut untuk siapkan bahan selanjutnya disini mbak ning sudah punya 5 buah kentang ini ukuran sedang ya temanku kemudian mbak ning juga sudah siapkan ini mangkuk kecil ya sudah mbak ning isi air dan juga mbak ning tambahkan 1 sendok teh garam ini kita aduk sebentar supaya garamnya larut ya ini nanti akan kita gunakan untuk merendam kentangnya nah lanjut kita potong-potong kentangnya kita potong dadu seperti ini tapi jika kalian pengen ukurannya besar-besar boleh ya temanku kalau mbak ning cukup segini saja kita potong semuanya dan lakukan sampai selesai ya dan seperti biasa sambil nunggu mbak ning motong kentangnya mbak ning mau ingatkan kembali ya sama temanku yang baru datang baru gabung baru lihat video mbak ning dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya channel mbak ning jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika mbak ning upload video terbaru dan bagi temanku yang sudah subscribe dan sering nonton video mbak ning selalu nonton video mbak ning maksudnya mbak ning ucapkan terima kasih banyak dan mbak ning selalu doakan kalian agar kalian selalu bahagia kalian dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya amin nah ini kentangnya sudah selesai dipotong ya selanjutnya kita masukkan ke air garamnya kita rendam ya ini supaya kentangnya itu tidak gosok saat digoreng dan juga dia tidak hitam ya kalau misalnya kita dipotong terus kita biarkan saja dia biasanya akan hitam selanjutnya disini mbak ning sudah siapkan panci kita akan rebus ati ampelannya kita tambahkan dengan daun salam serai dan juga bawang putih yang sudah dikeprek ini bawang putihnya satu saja ya temanku kita aduk seperti ini kemudian kita biarkan sampai dia mendidih selanjutnya kita siapkan wajan kita beri minyak secukupnya biarkan sampai panas ya kemudian jika sudah panas kita masukkan kentangnya jadi kentangnya setelah kita rendam dengan air garam kita cuci bersih ya kita tiriskan baru kita masukkan selanjutnya kita siapkan bubunya disini mbak ning gunakan 9 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 putih kemira yang sudah disangrai kemudian ada lengkuas serai, jeruk, daun salam dan juga cabai merah keriting sebanyak 7 buah mbak ning juga tambahkan petai 50 gram atau 1 papan ya dan juga garam penyerap rasa dan juga kaldu ayam bubuk selanjutnya kita akan haluskan bumbunya seperti biasa ya mbak ning menggunakan blender kapsul ini kita masukkan semua bumbunya kecuali lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk ya dan mbak ning juga sisakan 4 siung bawang merah ini nanti untuk bawang gorengnya kita tambahkan air secukupnya kemudian kita tutup kita blender sampai bumbunya halus nah ini bumbunya sudah halus ya temanku bisa dilihat hasilnya seperti ini dan ini anti-ampelannya juga sudah matang ini akan kita angkat kemudian kita cuci dengan air bersih dan ini kentangnya juga sudah mau matang ya tapi kita masak sebentar lagi sambil tunggu kentangnya matang kita iris-iris anti-ampelannya seperti ini nah ini kentangnya sudah matang kita angkat kita tiriskan kemudian sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng anti-ampelannya ini kita goreng sampai setengah matang saja ya temanku selanjutnya mbak ning akan iris-iris bawang merah yang sudah kita sisihkan tadi kita iris tipis seperti ini saja lakukan sampai selesai nah ini anti-ampelannya sudah setengah matang ya selanjutnya akan kita angkat kemudian kita tiriskan selanjutnya kita masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris kita tumis-tumis sampai bawang merahnya itu matang ya atau agak kuning kecoklatan gitu nah ini sudah kuning kecoklatan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan kita tumis-tumis kembali sampai air untuk pembladernya itu sat ya atau habis kemudian kita masukkan lengkuas daun jeruk daun salam dan juga serehnya kita tumis-tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak ya temanku nah jika sudah tanak seperti ini kemudian kita tambahkan air ini kurang lebih 50-100 miligram ya atau di kira-kira temanku saja kita aduk sebentar selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercampur rata ya nah jika sudah rata seperti ini kita masukkan kentang yang sudah kita goreng kemudian juga ati ampala yang sudah kita goreng tadi nah ini kita aduk-aduk sampai ati ampala dan kentangnya serta bumbunya tercampur rata ya temanku nah ini sudah tercampur rata ya selanjutnya benar-benar akan tambahkan setengah bungkus santan instant disini benar-benar menggunakan santan instant kemasan seperti ini ya kita gunakan setengah bungkus saja ini santannya sudah masuk selanjutnya kita aduk-aduk kita masak kembali sampai santannya itu benar-benar tanak ya temanku nah ini sudah tanak ya sudah matang selanjutnya mbak Neng masukkan petenya kita aduk-aduk kembali sebentar saja kita masaknya ini nah jika sudah tercampur rata seperti ini ini juga sudah tanak sudah matang ini sudah siap untuk kita matikan kompornya dan siap untuk kita sajikan ini dia sambal goreng kentang hati ampala petenya sudah jadi ya temanku ini sangat gampang sekali sangat simpel dan juga enak sekali ini cocok sekali dihidangkan saat lebaran nanti oke sekian dulu video dari mbak Neng semoga video ini dapat mengistimerasi temanku semua dan semoga video ini juga bermanfaat dan temanku suka jangan lupa ya untuk like dan share video mbak Neng ini ke seluruh media sosial kalian agar kalian juga bisa bermagi manfaat dari video mbak Neng ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video mbak Neng selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton